Shalom puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan dimana kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firmannya saya yakin Tuhan dalam keadaan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan penuh kebahagiaan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerjaan surga ya Tuhan sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firmanmu berkatilah firmanmu ini agar dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan ya Tuhan berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan berikan mereka kesehatan rezeki dan umur yang panjang ya Tuhan Tuhan ampunlah segala rezeki kami Tuhan apapun yang sengaja dan tidak sengaja Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan hanya ini doa anakmu dalam nama Yesus kasih Tuhan kami manusia amin firman Tuhan hari ini adalah Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 yang berbunyi sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah memuduskan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa maka aku menjawab ah Tuhan Allah sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda tetapi Tuhan berfirman kepada aku janganlah katakan aku ini masih muda tetapi kepada siapapun engkau putus haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan janganlah takut kepada mereka sebab aku menyeritai engkau untuk melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan Shalom teman-teman sebagai anak Tuhan kita pasti bangga menjadi berkat menjadi berkat itu adalah suatu kebanggaan seperti nabi Jeremia sejak dari kandungan ibunya dia sudah diberkati Tuhan dia sudah dikuduskan Tuhan diutus Tuhan menjadi nabi bangsa-bangsa Tuhan berjanji untuk menyertai nabi Jeremia kalau nabi Jeremia menjalankan perintah Tuhan teman-teman kita juga harus seperti nabi Jeremia kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya kita sudah diberkati Tuhan oleh dengan berbagai talenta karena itu kita harus menjadi berkat apa yang harus kita lakukan agar hidup kita menjadi berkat kita harus menyayangi orang tua berbuat baik membantu orang lain yang kesusahan tidak sombong tidak mencuri berkata jujur dan melakukan semua perintah Tuhan ingatlah teman-teman kita dilahirkan untuk menjadi berkat Tuhan akan selalu menyertai kita jika kita menjalankan perintahnya Tuhan memberkati amin mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik Bapak yang bertata dalam kerajaan surga terima kasih Tuhan engkau telah memberkati firmanmu berkatilah firmanmu ini agar berguna dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan ya Tuhan ampunnya segala dosa-dosa kami Tuhan ampunnya sengaja dan tidak sengaja Tuhan berkatilah kami selalu ya Tuhan agar kami selalu dalam keadaan sehat-sehat ya Tuhan terima kasih Tuhan hanya ini doa anakmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami manusia amin terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan